Intro Juandi warga desa Nyelanding, kecamatan Air Ngegas, Kabupaten Bangka Selatan, Merenggang, Nyawa Sedangkan 4 orang lainnya mengalami luka parah, usai kendaraan ambulans milik desa setempat tabrakan dengan truk bermuatan peralatan tambang yang terparkir di tepi jalan ujung desa Ranggas Basel Kecelakaan kedua kendaraan tersebut terjadi pada Minggu 11 Desember 2022 sekitar pukul 02 waktu Indonesia Barat Insiden bermula saat kendaraan ambulans milik desa Nyelanding melaju dari arah pangkal pinang menuju desa Nyelanding Namun ketika berada di ujung desa Ranggas, ambulans menabrak kendaraan truk bermuatan perlengkapan tambang tanpa tanda kendaraan terparkir Akibat kejadian ini, satu penumpang yang berada di samping supir ambulans tewas Sedangkan supir hingga penumpang lainnya mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit daerah Bangka Tengah Kepala desa Nyelanding, Nurdin, ketika dekonfirmasi bangkapos.com pada Minggu 11 Desember 2022 menjelaskan konologis kejadian tersebut Kata Nurdin, pihaknya sudah melaporkan kejadian ini ke pihak Polres Basel untuk dilakukan tindakan lanjut dan dilakukan olah tempat kejadian perkara Ia sangat menyayangkan atas kejadian ini Warganya meninggal dunia dan ada yang mengalami luka-luka sehingga harus dilarikan ke rumah sakit Sementara itu, kasat lantas Polres Basel itu Edi Yusuf menegaskan tabrakan ini sudah ditangani pihaknya Anggota unit lakasat lantas Polres Basel sedang melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian Terkait pemilik kendaraan ataupun muatan truk adalah perlengkapan tambang, kasat belum dapat memastikan benar atau tidaknya Sedangkan untuk korban meninggal dunia sudah dimakamkan oleh pihak keluarga Untuk korban mengalami luka-luka menjalani perawatan di rumah sakit di Bangka Tengah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk berita selengkapnya, teman-teman bisa langsung cek di website bangkapos di bangkapos.com dan pos.blu.net.gov